Sopir hilang kendali kecelakaan mobil pick-up tabrak pagar rumah warga terjadi di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kecelakaan akibat sopir pick-up terjepit di dalam kabin mobil selama lebih dari satu jam. Seorang sopir mobil pick-up ini terjepit setelah pick-up yang dikendarainya menabrak pagar rumah warga di jalur menurun di Kelurahan Melayu, Kejamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tim Rescue Damkar BPBD berusaha menolong sang sopir yang lebih dari satu jam terjepit di dalam kabin. Upaya evakuasi sopir berlangsung dramatis karena kaki korban terjepit bodi kendaraan bagian depan akibat kerasnya benturan. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up yang mengangkut kayu olahan tersebut hilang kendali saat melewati jalan menurun hingga oleng ke kiri dan menghantam pagar rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sang sopir harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Muara Teweh akibat mengalami luka serius di bagian kakinya. Dari beberapa kejadian tersebut, tim Damkar bersama dengan BBBD dan masyarakat melakukan evakuasi kurang lebih satu jam. Korban mengalami luka robek di bagian kakinya dan dengan menggunakan ambulan BBBD telah dievakuasi ke rumah sakit. Mobil pick-up yang ringsek langsung dievakuasi tim Rescue, sementara kasus kecelakaan tunggal tersebut masih dalam penanganan unit lakal lantas Polres Barito Utara. Dari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rohman, Ainyos melaporkan.